KERAMIK Saat ini siapa yang tak kenal keramik? Di banyak tempat di dunia, keramik semakin banyak digunakan untuk mempercantik bangunan. Baik itu untuk penggunaan interior maupun eksterior. Penggunaan keramik yang tepat pada bangunan akan memperindah ruangan dan menciptakan nuansa yang berbeda pada ruangan. Selain karena alasan dekoratif, keramik banyak dipilih karena higienis dan mudah dibersihkan. Tak heran, keramik juga digunakan di kolam renang. Selain itu, keramik digunakan juga di rumah sakit untuk ruangan-ruangan yang harus steril. Untuk eksterior, keramik menjamin keawetan bangunan juga keindahannya. Dipadu dengan kreativitas, keramik akan menjadikan bangunan indah dan lebih tahan lama. Dalam dunia arsitektur, peranan keramiknya riset tak tergantikan. Meskipun demikian, umumnya orang menggunakan keramik di area kamar mandi, dapur, wastafel, dan ruangan-ruangan yang rentan terkena air. Di balik keindahan keramik yang terpasang, hal yang paling menentukan adalah teknik pemasangannya. Salah satu teknik terbaik dalam pemasangan keramik dikenal sebagai thin bed technique. Sebelum memasang keramik, pastikan permukaan yang akan dipasangi keramik kuat dan rata. Untuk memastikannya, Anda dapat menggunakan balok kayu yang rata. Gunakan plesteran untuk menutupi bagian yang tidak rata. Setelah itu, ukurlah permukaan yang akan dipasangi keramik. Buatlah pola atau jalur untuk memudahkannya. Ini dilakukan untuk memastikan berapa banyak keramik yang akan dipasang. Setelah itu, campurkan bahan perekat keramik ke dalam air bersih. Aduklah dengan baik hingga tercampur seluruhnya. Gunakan mixer untuk hasil terbaik. Gunakan trowel untuk menempelkan adukan ke dinding yang akan dipasangi keramik. Gunakan bagian trowel yang rata, lalu ratakan ke seluruh permukaan. Aplikasikan sekali lagi, gunakan trowel bergerigi, ratakan ke seluruh permukaan. Keramik siap ditempelkan. Tekan seperlunya hingga terpasang dengan baik. Cara yang sama dapat digunakan juga untuk pemasangan keramik di lantai. Dengan thin bed teknik, keramik dapat dipasangkan secara simultan dan langsung. Lebih cepat dan lebih praktis. Jika pemasangan keramik telah selesai, langkah selanjutnya adalah mengisi celah keramik dengan menggunakan grout. Bahan khusus pengisi celah keramik. Mula-mula, campurkan adukan ke dalam air sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Aduk sampai merata. Gunakan mixer untuk hasil terbaik. Isikan grout dengan menggunakan trowel yang mengandung karet atau busa. Isilah semua celah keramik tanpa ada yang terlewat. Ratakan hingga ke seluruh permukaan keramik. Setelah beberapa saat, bersihkan dengan spons lembab. Kemudahan pemasangan keramik tadi diperoleh dari teknologi bahan perekat keramik yang semakin berkembang. Karena alasan lebih ekonomis dan keserba gunaannya, teknologi Semen Based Tile Adhesive atau CBTA kini mulai banyak digunakan. Semen Based Tile Adhesive adalah perekat keramik berbahan dasar semen yang telah ditambahkan berbagai aditif yang menyempurnakan fungsinya. Melalui serangkaian tes dan pengujian, bahan perekat ini memiliki serangkaian keunggulan yang tidak dimiliki oleh semen biasa. Keramik tidak akan melorot waktu dipasang. Waktu pakaiannya atau biasa disebut dengan open time lebih lama. Lalu, daya lekat yang lebih baik, serta kelenturan atau flexibility. Bahan-bahan aditif yang ini diproduksi oleh Wacker Polymer. Sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang kemikal. Sinergi dari sejumlah tenaga ahli, dukungan teknologi terkini, serta jaringan distribusi yang sudah mendunia, memudahkan konsumen mendapatkan manfaat dari produk-produk yang dihasilkan oleh Wacker. Keramik Anda layak menempatkan partner terbaik. Gunakan produk yang tepat untuk keramik terbaik yang Anda miliki. Primavix TA adalah bahan khusus perekat keramik atau tile adhesive yang dibuat dengan komposisi semen, pasir, dan aditif khusus untuk menghasilkan daya rekat sempurna pada pemasangan keramik. Primavix TA sangat baik untuk pemasangan keramik pada lantai maupun dinding. Keunggulan Praktis Cukup ditambahkan air Flexible Mencegah terangkatnya keramik, memiliki daya rekat yang kuat. Pada pemasangan vertikal, keramik tidak melorot atau meluruh. Dapat langsung dipakai di atas keramik lama tanpa membongkarnya. Primagrow Bahan pengisi net keramik atau Colored Grout Lebih keras Lebih rekat Anti-rambus UV Resistant Primagrow Adalah bahan pengisi net keramik, ubin, dan porselen. Primagrow dapat diaplikasikan berbagai permukaan dinding dan lantai kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Mengapa Primagrow lebih baik? Memiliki daya rekat tinggi, mampu merekat pada berbagai jenis permukaan, baik pada keramik biasa maupun homogenius style. Bersifat keras, tidak mudah retak, dan tahan terhadap goresan ataupun gosokan. Mampu menahan remesan air. Mudah diaplikasikan. Warna-warna menarik yang UV Resistant Menjadikan permukaan dinding dan lantai bangunan Anda lebih indah. Terima kasih. Terima kasih.